Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with my channel Erlita Nuh Delita How is your life? I hope you are in good condition Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Miss berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalian tetap semangat Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu Oke, my students, today is the first time you are studying English in senior high school And now we are studying about how to introduce oneself and others Oke anak-anakku, hari ini merupakan hari pertama kalian belajar bahasa Inggris di tingkat SMA Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita sendiri dan memperkenalkan orang lain Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang Jadi kita harus berkenalan dulu ya Agar saling mengenal satu sama lain dan tentunya nanti saling menyayangi Bagaimana caranya? Oke, let's check it out Before I explain to you about how to introduce oneself and other You have to know about basic competence, purpose, and mind mapping Jadi sebelum kalian belajar bagaimana cara memperkenalkan diri Kalian harus tahu dulu tentang kompetensi dasar, tujuan, dan peta konsep Basic competence for 3.1 is apply social function, generic structure, and language features of oral and written text Showing identity and family relationship in accordance with their contextual use And also we have to discuss about pronoun, subjective, objective, and possessive Okay, next for basic competence for 4.1 is Arrange simple oral and written text about identity and family relationship By considering their social function, generic structure, and language features correctly and contextually After you know about basic competence, you have to know about learning purpose for today Through discovery learning, you are able to apply and arrange social function, generic structure, and language feature Related to identity and family relationships, accordance with contextual use And can solve contextual problem related to how to introduce oneself and other So, you are able to apply your religion, be honest in all things, carry a responsible attitude, and can develop critical thinking skill, communication, collaboration, and creativity Okay, now the next slide is mind mapping Jadi, untuk slide selanjutnya ini tentang peta konsep Di mana nanti kita semua akan belajar tentang bagaimana menceritakan diri kita sendiri Dan setelah itu kita harus tahu apa tujuannya Dan bagaimana cara mengungkapkannya Dan tentu saja ibu akan memberikan contohnya Okay, let's check it out Okay, my students In the first slide, I told to you that I would like to tell you about social function, generic structure, and also language feature Okay, for the first is social function or purpose of talking about self Jadi, tujuan dari menceritakan diri kita sendiri atau memperkenalkan diri kita sendiri Atau memperkenalkan diri kita sendiri yaitu To introduce or to build interpersonal relationship Jadi, untuk memperkenalkan diri kita kepada guru, teman, ataupun orang lain Okay, generic structure Yang pertama, opening Jadi, harus ada pembukaan dulu Jadi, kalau kita memperkenalkan diri Harus ada prolohnya dulu Jangan langsung my name is Jangan harus seperti itu Jadi, harus ada openingnya dulu Contohnya Hi, hello May I introduce myself Seperti itu Itu merupakan opening atau pembuka Untuk yang kedua yaitu Konten Konten berarti Isinya Isinya seperti apa Tadi Nanti akan dijelaskan Isinya tentu saja tentang asking and responding expression Jadi, tentang ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan memperkenalkan diri Dan yang ketiga, pre-closing Jadi, sebelum menutup Sebelum diakhiri percakapannya Ada kata-kata dulu Seperti I must go I have to go It's time to go Seperti itu Dan yang terakhir adalah Closing Menutup Boleh dengan mengungkapkan See you Goodbye Bye Dan yang lainnya Okay Language features Atau ciri-ciri kebahasaan Perasaan Tentang Menceritakan diri kita Atau Memperkenalkan diri kita Biasanya Menggunakan Tenses present tense Dan juga Menggunakan Pronoun Atau kata ganti Okay Next Is about Kind of introduction Jadi Jenis-jenis Memperkenalkan diri itu Dibagi menjadi dua Yaitu Formal introduction And informal introduction Jadi Formal introduction itu Adalah Memperkenalkan diri secara resmi Dan kapan kita Memperkenalkan diri secara resmi Itu Biasanya Digunakan Ketika Kita Memperkenalkan diri kita sendiri Kepada Seseorang yang lebih tua Atau Yang memiliki posisi Lebih tinggi Daripada kita Atau Ketika Kita berada di Pertemuan Atau rapat yang resmi Sedangkan Informal introduction Atau Memperkenalkan diri secara Tidak resmi Itu Digunakan Ketika Kita memperkenalkan diri kita Kepada seseorang Yang Seumuran dengan Kita Dan Tentu saja Dalam situasi Yang informal Juga Okay My student Untuk Memperkenalkan diri Kalian harus Tahu dulu Konsep dasarnya Yaitu Biasanya Kalian harus Memikirkan Hal-hal yang Akan diungkapkan Pada saat Kalian mau Memperkenalkan diri Kira-kira Apa ya Tentu saja Yang pertama Yaitu Your name Nama kalian Jadi nanti Saat kalian Memperkenalkan diri Kalian boleh mengatakan My name is Siapa Namanya Atau dengan kata I am Siapa Atau boleh ditambah Dengan kata You can call me Ya Biasanya itu Menceritakan Tentang Nama panggilannya Yang kedua Adalah age Atau usia Dengan Mengungkapkan Seperti kata I am Bla 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 Years old Saya usianya Berapa tahun ya Atau boleh Kalian Menambahkan Dengan kata I was born in And I was born on Apa sih Perbedaan antara I was born in And I was born on Itu Jika yang I was born in Itu diikuti oleh Tempat Contohnya I was born in Purwakarta Nah Kalau I was born on Itu diikuti oleh Tanggal Oke Bagaimana Mudah Yang ketiga Yaitu Address Atau alamat Untuk alamat Kalian bisa mengungkapkan Dengan kata Atau kalimat Seperti ini I am originally from Itu biasanya Diungkapkan Kita itu Aslinya dari mana Misalkan Sekarang Saya tinggal Di Bandung Dan Saya dulu Asalnya dari Jawa Tengah Misalkan ya Bisa aja Dengan cara Seperti ini I am originally From Central Java And I now Live in Bandung Nah bisa aja Seperti itu Jadi I am originally from Itu asalnya Dimana Dan sekarang Tinggal dimana Menggunakan kata I now Live in Atau boleh aja Langsung I am from Saya berasal dari Sebutkan kotanya Kota Dimana kalian berada Oke Next Is about Occupation Jadi Occupation itu apa? Profesi Ya Pekerjaan kita Misalkan Kalian adalah siswa Berarti student Ibu adalah guru Berarti teacher Jadi boleh dengan kata I am a student Ya Kalau ibu berarti I am a teacher Ya Hal selanjutnya Yaitu tentang Hobi Ya kesukaan kalian Misalkan Kalian boleh mengungkapkannya Dengan kata My hobby is Listening music Misalkan seperti itu Dan yang terakhir Jika kalian mau mengungkapkannya Yaitu tentang Keluarga Misalkan I have True brother And true sister Boleh ya Jadi Saya memiliki Dua saudara laki-laki Dan dua saudara perempuan Is about How to introduce Joseph Or And others Jadi ini adalah Hal-hal yang Biasa diungkapkan Dalam memperkenalkan diri Dan juga memperkenalkan orang lain Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya Bahwa dalam memperkenalkan diri Kalian harus Ada openingnya dulu ya Harus ada kalimat pembuka Jika kita mau memperkenalkan diri kita sendiri Ya Boleh menggunakan kata Hello Let me introduce myself Atau boleh aja dengan kata I would like to introduce myself Ya Ini salah satu contohnya Dan Apa saja Kalimat pembuka Untuk kita memperkenalkan Teman kita kepada orang lain Tentu saja Contohnya Seperti Yang terlihat Di layar kalian Yaitu I would like to introduce you to my friend His name is Nah sebutkan siapa namanya Atau boleh aja dengan kalimat seperti ini Let me introduce you to Hasanah Misalkan Atau siapa ya Tersalah kalian Oke my student Now I would like to give you the example of introducing oneself Oke anak-anakku Hari ini ibu akan memberikan contoh Bagaimana memperkenalkan diri kita Nah disini kalian bisa lihat Ada kalimat pembuka Yaitu Hello everyone First of all Thank you for giving me permission to introduce myself Itu merupakan kalimat pembukanya Dan yang kedua Di paragraf kedua itu Merupakan kontennya My name is Andika Rajawali Dan yang lainnya Ya kalian bisa baca sendiri Dan yang ketiga Ada pre-closing Ya I'm very happy Jadi sebelum ditutup Ada Apa Ada pre-closing dulu Ya Jadi tidak langsung menutupnya Dan yang terakhir Yaitu adalah penutupnya Hopefully We can become good friend And have each other Jadi Pada saat kalian memperkenalkan diri Harus Minimalnya seperti itu Untuk selanjutnya Miss akan memberitahu kalian Bagaimana cara Memperkenalkan Ke orang lain Ya Kalau tadi Memperkenalkan diri kita sendiri Kalau sekarang Memperkenalkan orang lain Ini Halnya sama Seperti Kita memperkenalkan diri Namun Yang berbeda Tadi Dalam pronounnya Dalam kata gantinya Kalau dalam kata ganti Kita memperkenalkan diri Diri itu Dengan pronoun I Biasanya menggunakan kata Saya Tapi Kalau memperkenalkan Orang lain Itu Bisa menggunakan kata He Si Atau Day Kalau memang memperkenalkannya Banyak orang Nah Seperti Disini Ada Kata He Karena ini memperkenalkan Laki-laki Raihan Dan Sama Ada Prolohnya Ya Please meet my friend Itu prolohnya Kalimat pembukanya Ada Kontennya Ya Kontennya Berarti isinya Yang berisi tentang Nama Asalnya Dari mana Hobinya Dan lain-lain Oke My student I hope you understand What I said And what I explained to you Jadi Inis berharap Kalian bisa memahami Apa yang dijelaskan Oleh Kemis hari ini Dan Untuk selanjutnya Kalian bisa Latihan Di rumah Bagaimana Cara Memperkenalkan Diri sendiri Dan Memperkenalkan Orang lain Terima kasih Bye 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 роб hhh Mm Ins burgers